Kodim 1802 Sorong upayakan adanya ketahanan pangan masyarakat yang kini dilakukan melalui program unggulan kampung tangguh pada tingkat koramil di wilayah teritorialnya. Mendukung upaya pembangunan di daerah, Kodim 1802 Sorong turut berkontribusi dengan mengupayakan adanya ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat. Salah satunya yang kini dilakukan melalui program unggulan kampung tangguh yang akan direalisasikan seluruh koramil di wilayah teritorialnya. Ini adalah aktualisasi dari perintah pimpinan kita dalam hal ini Pak Presiden sampai dengan Panglima TNI, Panggam, sehingga kita merealisasikan ini dalam bentuk kampung tangguh. Dalam hal ini kita menyiapkan sosialisasi kegiatan bagaimana pembuatan pembukupan pos. Secara keseluruhan kita sebenarnya nanti dari permulaan sampai dengan akhir, bukan hanya pupuk saja, tetapi nanti di varietas-varietas lain juga kita sosialisasikan. Di sini varietasnya banyak, ada padi, ada palawija, kemudian ada tanaman pangan lainnya, sehingga kita buatkan demprot-demprot di masing-masing koramil. Bekerjasama dengan kepala dinas dan kepala distrik di wilayah Kodim 1802 Sorong. Untuk sasarannya memang kita mengedukasi, harapan kita bisa memberikan semangat ya, bahwa petani itu bukan kotor, ya memang dalam hal ini kita panas, kemudian banyak lumpur. Tetapi petani menjanjikan untuk kita hidup, bukan hanya di sektor jasa saja. Kita kembalikan kejayaan kita bahwa kita pernah mendapat penghargaan FAO secara dunia. Secara keseluruhan kita berkolaborasi sama-sama dengan seluruh stakeholder terkait. Ada dinas ketahanan pangan, ada dinas hortikultura, kemudian dari kepolisian juga bersama-sama di lapangan dengan tim penyulung yang tiap hari sama-sama kita di lapangan. Untuk target sasarannya kita orang asli Papua untuk mengedukasi, sehingga pertanian khususnya dan kebun dan peternakan juga bisa menjadikan kita bisa hidup lebih baik. Terobosan ini pun diapresiasi warga masyarakat karena berkontribusi positif terhadap peningkatan taraf ekonomi. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Dandim, Pak Dandramil, sama-sama dengan anggotanya. Terus kita berterima kasih kepada Bapak-Bapak Polsek, Pak Polsek Kailmas ini. Kita berterima kasih karena sudah undang kami, kita hadir bersama-sama dengan mereka. Anggrini Sumpong, CHWM Channel